Risma belusukan kok dilaporin? Syukurlah Polda Metro Jaya langsung tolak laporan. Setelah resmi dilantik sebagai mensos, Risma beberapa kali diberitakan menemui sejumlah masyarakat di DKI yang tergolong pemulung dan tunawisma. Masyarakat menganggap Risma sedang belusukan, meski dia membantah sedang melakukan itu. Jadi tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya saya tidak belusukan. Saya kebetulan lewat dan ketemu, dan itu yang terjadi, kata Risma. Risma mengaku memang sempat bertemu dengan tunawisma di kawasan Tamrin. Dia mengaku tunawismalah yang menghampirinya. Jadi kayak kemarin yang saya temukan, di Tamrin yang perempuan itu jadi dia nyeberang. Saya ngomong, ini kok nyeberang di jalan? Orang perempuan itu didekati saya. Saya berdiri. Udah rambutnya ruwuk-ruwuk gitu, jelasnya. Dia berdiri dekati saya malahan. Saya bingung gimana. Dia yang deketin saya. Saya tanya, ternyata dia penderita. Mohon maaf, penderita kusta. Saya lihat dari tangannya. Terus saya tanya, sudah makan? Belum, aku lapar, katanya. Oke, terus saya belikan makanan, kata Risma. Nah, itulah yang jadi bahan perdebatan. Banyak yang merasa di kawasan Tamrin Sudirman tidak ada tunawisma atau belandangan. Hingga akhirnya, Risma dilaporkan. Tapi syukurlah, Polda Metro Jaya menolak laporan Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Kiptoh Nahdiah. Dia melaporkan Risma atas dugaan tindakan pembohongan publik terkait kegiatan gelusukan di DKI Jakarta. Dia menilai Risma telah melakukan pembohongan publik karena di kawasan Sudirman Tamrin tidak ada tunawisma. Selama ini, saya dari 1997 sudah di Jakarta. Saya sering berada di situ, memang tidak ada. Yang kedua, sudah dibantah oleh Pemprov bahwa itu tidak ada di situ. Lalu yang ketiga, Nur Saman, salah satu tunawisma yang berinteraksi dengan Risma, sendiri bukan tunawisma, katanya. Saya diminta membuktikan. Saya ditanyakan apakah warga sekitar merasa dirugikan. Saya ditanya apakah warga sekitar tidak masalah dan sebagainya. Lalu siapa yang melakukan kebohongannya? Katanya lagi, Meski laporannya ditolak, dia mengatakan telah memberikan surat keberatan atas kegiatan gelusukan Risma di kawasan Sudirman Tamrin. Surat keberatan tersebut juga sudah diserahkan ke polisi. Tadi Risma sudah jelaskan bahwa tunawisma itu yang mendekatinya. Jadi, sangat berlebihan atau bahkan lebay jika hal seperti ini dilaporkan ke polisi. Pantes saja ditolak. Tak ada pasal yang bisa menjerat. Juga tak ada pihak yang dirugikan. Enak saja main lapor-laporin. Pelapor ini tampaknya mungkin hanya menggunakan ketidaksukaannya terhadap Risma dalam membuat laporan ke polisi. Hanya dengan bermodal dugaan settingan lalu langsung bikin laporan memalukan sekali orang model begini. Soal Nur Saman sudah ketahuan kok. Baik Nur Saman maupun Kastubi. Mereka sama-sama memiliki rambut putih panjang. Tapi rambut Kastubi telah dipangkas saat masuk ke Balai Kemensos. Nur Saman sempat mengaku bahwa foto pemulung yang ditemui Risma adalah dirinya. Padahal itu Kastubi. Nur Saman pada akhirnya meminta maaf jika telah membohongi masyarakat. Karena salah berbicara dengan mengakui foto Kastubi adalah dirinya. Dia juga memohon maaf kepada Risma karena salah ucap. Inilah yang membuat Risma kena kritik dan hujan. Bahkan Risma dituduh sedang melakukan settingan dan pencitraan basi. Padahal kenyataannya tidak begitu. Yang berbohong adalah Nur Saman. Jadi atas dasar apa pelapor melaporkan Risma? Atas dasar sakit hati? Atau karena tidak senang Risma lebih dibicarakan ketimbang yang sebelah? Sembarangan bikin laporan? Nanti setelah itu ada yang melaporkan balik dengan tuduhan telah mencemarkan nama baik seorang menteri. Nanti ujung-ujungnya playing victim. Pemerintah zolim. Laporannya ditolak sedangkan laporan dari pihak lain diterima. Familiar dengan SOP seperti itu? Itulah SOP kelompok sebelah. Salah tapi ngaku benar. Ngawur tapi ngaku waras. Ngaku paling benar padahal pola pikir jungkir balik. Mungkin saja ada yang sedang gelisah dengan hadirnya Risma sebagai mensos. Takut kalah pamor? Mungkin ada yang takut yang selama ini tidak kerja. Bakal ketahuan kalau memang tidak bisa kerja. Mungkin ada yang sedang kepanasan dengan cara kerja Risma. Takut tidak dapat sorotan. Takut kalah populer. Mungkin aja sih begitu. Orang kerja dilaporin. Orang melusukan malah gak senang. Yang gak kerja kenapa gak dilaporin?